Intro 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 Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas Pada sore hari ini kita segera bergabung dengan Brigadir Satria Anggota NTM Sikolantos Polri yang saat ini berada di Cililitan, Jakarta Timur Brigadir Satria silakan dengan laporannya Ya baik terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kawasan Simpang, Cililitan, Jakarta Timur Dimana lalu lintas menjelang akhir pekan dan juga mulai masukinya jam pulang perkantor Jika dapat saya gambarkan untuk peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi dari berbagai arahnya Baik kendaraan dari arah keramat jati atau dari arah pasrebo yang akan menuju ke arah kampung Melayu Maupun yang akan menuju ke arah rawamangun cukup ramai dengan hambatan kendaraan berkisar 5 hingga 7 kendaraan kebelakang Selepasnya kendaraan dapat kembali lancar Kami himpau kepada anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis top mengingat disana terdapat hak para penyeberang jalan Sementara untuk lalu lintas dari arah kampung Melayu yang akan menuju ke arah Halim maupun yang akan berbelok menuju ke arah keramat jati Masih terbilang ramai lancar dengan kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 50 hingga 60 km per jam Agar para pengendara dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan anda Mengingat di persimpangan ini cukup dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga pasar tradisional Dimananya banyaknya penyeberang jalan yang berlalu-lalang yang perlu anda antisipasi Sementara untuk lalu lintas dari arah rawamangun yang akan menuju ke arah keramat jati maupun yang akan berbelok menuju ke arah kampung Melayu Cukup padat dengan perlambatan kecepatan terjadi menjelang maupun setelah traffic light Dan juga ini dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang Agar para pengendara dapat tetap bersabar tetap ikuti arah bertugas kami yang berada di lapangan Namun untuk lalu lintas dari arah halim yang akan menuju ke arah kampung Melayu maupun yang akan berbelok Menuju ke arah keramat jati masih dalam keadaan kondusif normal Selain itu juga bagi anda para pengendara yang akan menuju ke arah kampung Melayu, cawang maupun ke arah pancoran Untuk penerapan ganjil-genap masih berlangsung Dimana hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas Sementara kendaraan berplat nomor 6 dipersilakan menggunakan jalur atratif lain sesuai dengan tujuan anda Selain itu juga untuk operasi zebra jaya 2023 yang digelar di telantas polda metro jaya juga masih terus berlangsung Hingga tanggal 1 Oktober mendatang Terkait dari itu kami himbok kepada seluruh elemen masyarakat maupun para pengendara Dapat tetap melengkapi kelengkapan surat kendaraan anda sebelum anda melakukan perjalanan Serta dapat tetap ikuti aram petugas kami rambu-rambu lau lintas Dan juga dapat meningkatkan kebiasaan diri dalam tetipan berlau lintas dimanapun anda berada Ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan maupun ada atau tidak adanya Titik kamera atlet kami di lapangan Demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketetipan berlau lintas kita bersama Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kosenter kami di 15669 dan juga melalui SMSenter kami di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang, Jelilitan, Jakarta Timur Semoga bermanfaat, selamat relatifitas dan salam presisi Kembalikan dari studio Brigadir Satria, terima kasih atas laporannya, selamat kembali bertugas Polres Karawang menggelar konferensi pers penangkapan dua pelaku judi online Kegiatan ini dilakukan di Pak Polres Karawang, Jawa Barat Selain bermain judi online, pelaku juga mengajak warga untuk ikut judi online menggunakan akun miliknya Polres Karawang, Polda, Jawa Barat menggelar konferensi pers penangkapan dua pelaku judi online di Map Polres Karawang pada Jumat 29 September 2023 Kedua tersangka OM adalah warga kecamatan Lemahabang, sedangkan DE merupakan warga kecamatan Kelarika, Bupatan Karawang Para tersangka ditangkap saat sedang melakukan praktik pejudian di desa Ciwaringin, kecamatan Lemahabang, Karawang Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti uang 424 ribu rupiah Empat lembar kertas rekapan togel, satu dompet kecil, satu akun situs judi online, dan satu ponsel warna hitam Dalam konferensi pers ini, Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Butami mengatakan Modus pelaku melakukan praktik pejudian dengan cara membuka, menerima, menawari, dan mengajak masyarakat untuk memasang nomor ataupun angka dalam akun situs judi online milik pelaku Kasat Reskrim Polres Karawang melaksanakan pre-release terkait dengan penguapan tindak pidana perjudian Yaitu TKP-nya ada dua, yang pertama di daerah Lemahabang dan di daerah Kecamatan Kelari Inisial pelaku adalah OM, ini adalah perempuan, umurnya 49 tahun, dan alamatnya di Lemahabang Pelakunya adalah bandar, dan sekaligus residivis dengan peristiwa yang sama Yang kedua adalah DM, laki-laki, umur 38 tahun, alamatnya adalah di Kecamatan Kelari Modus pelakunya adalah mengimingi-mingi para korban, ataupun membuka, menerima, menawari, mengajak masyarakat untuk memasang nomor togel yang ada di situs masing-masing Barang putih yang kita amankan adalah 4 buah lembar rekapan togel, kemudian uang 424 ribu, kemudian 1 akun, dan 2 belah handphone yang digunakan untuk memasangkan perjudian Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Di Humas Polri Sekarawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV Divisi Humas Polri, Jumat siang menggelar konferensi pers terkait informasi gangguan Kamtipas Penanganan hukum terhadap pelaku TPPO dan kenaikan pangkat golongan Pati Polri, serta Sertijab Kapolda Aceh Kita simak penyampaian Karopenmas Divisi Humas Polri, Rikjenpol, Ahmad Ramadan Salam kebajikan, salam presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Jumat 29 September 2023 Saya selaku Karopenmas Divi Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama, gangguan Kamtipmas tanggal 28 September 2023 Secara umum tren, gangguan Kamtipmas mengalami penurunan sebanyak 761 kasus Atau 37,45 persen Yaitu pada hari Rabu 27 September 2023 Sebanyak 2032 kejadian Dan pada hari Kamis 28 September 2023 Sebanyak 1.271 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian Ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain Pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 110 kasus Narkotika sebanyak 71 kasus Curanmor sebanyak 32 kasus Judi sebanyak 8 kasus Pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 17 kasus Terdapat jumlah lakalantas yang terjadi pada tanggal 28 September 2023 Sebanyak 380 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 27 September 2023 Sebanyak 578 kejadian Mengalami penurunan sebanyak 198 kejadian Atau 34,26 persen Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 380 kejadian Korban meninggal dunia 30 orang Korban luka berat 54 orang Korban luka ringan 368 orang Kerugian materi 598.650.000 rupiah Yang kedua terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Baris Kem Polri dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneb penanganan TPPO Satker Baris Kem Polri Dan Polda Jajaran Periode 5 Juni Sampai 28 September 2023 Adalah sebagai berikut Laporan Polisi sebanyak 855 laporan Jumlah korban TPPO yang diselamatkan Sebanyak 2.759 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO Sebanyak 1.024 orang Modus yang dilakukan pekerja migran Pembantu rumah tangga Sebanyak 533 ABK sebanyak 7 PSK sebanyak 284 Eksploitasi anak sebanyak 69 Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO Dapat terungkap dengan maksimal Setelah dibentuknya Satgas TPPO Tanggal 5 Juni 2023 Atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Untuk melakukan penindakan dan pencegahan Tindak pidana perdagangan orang secara tegas Yang ketiga, kenaikan pangkat Pati Polri Serta Sertijab Kapolda Aceh Pada hari ini Jumat 29 September 2023 Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Memimpin langsung upacara laporan Kenaikan pangkat Pati Polri Serta serah terima jabatan Kapolda Aceh Ada pun pejabat yang melaksanakan Kopserapet Golongan Pati Polri yaitu 1. Komjen Pol Dr. Andes RZ Pancaputra MSI 2. Irjen Pol Dr. Benone J. Sayah Lohena Pesi SIKMH 3. Irjen Pol Dr. Andes Adi Cahyo Hurib Mulyono SH MSI 4. Irjen Pol Dr. Andes Erwin Faisal MSI Serah terima jabatan Kapolda Aceh Sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar SH MM Digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Kartiko SIKMH Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Presisi petang akan kembali sesaat lagi